Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa kembali bersama saya Rizki Nurulmi Dan inilah Basnas News selengkapnya Intro Informasi pertama Pemirsa Pemerintahan Provinsi Riau Mendukung inisiasi program pengembangan Balai Ternak Basnas di Kabupaten Siak Balai Ternak Basnas Siak merupakan salah satu titik pemberdayaan peternak mustahik Yang akan dikembangkan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Melalui Lembaga Pemberdayaan Peternak Mustahik atau LPPM Dukungan ini disampaikan dalam pertemuan tim LPPM Basnas Provinsi Riau Dan Basnas Kabupaten Siak bersama Gubernur Riau Syamshoar Basnas memaparkan rencana pengembangan program Balai Ternak di Kabupaten Siak Dimana ini adalah kolaborasi antara pusat, Basnas Provinsi Riau dan Basnas Kabupaten Siak Gubernur nereson baik rencana ini karena potensi pasar kambing cukup menjanjikan Salah satu pasar kambing ialah negara Malaysia Bukan tidak mungkin, kedepannya Kabupaten Siak khususnya dan Riau pada umumnya dapat mengekspor kambing ke Malaysia Gubernur juga berpesan agar para mustahik dibina dari segi spiritualitasnya Dari hasil SKW ini, dari titik yang telah disurvei memiliki potensi pertanian sawit Lahan pakan rumput gajah, lahan yang luas dan mayoritas mata pencarian utama penduduk sebagai petani sawit Sehingga dengan potensi ini daerah tersebut sangat berpotensi untuk dikembangkan Balai Ternak Diharapkan pengembangan Balai Ternak Basnas Siak ini akan menjadi salah satu sentra ternak di wilayah Riau Pusat Literasi dan akan menjadi pengembangan usaha para peternak Sekolah Sendikia Basnas mengadakan penguatan pendidikan karakter siswa Dengan pembinaan karakter disiplin siswa bersama anggota TNI AD Di Sekolah Sendikia Basnas di Bunggulang, Kabupaten Bogor Berikut informasinya Diklet ini bertujuan untuk menjaga lingkungan sekolah yang berkelanjutan menuju sekolah adiwiata Atau sekolah yang peduli lingkungan Sebagai salah satu materi pada dikelat lingkungan hidup sekolah Sendikia Basnas Siswa perlu mendapatkan pengarahan tentang paparan tata tertib pencakup kedisiplinan menjaga lingkungan Salah satu anggota TNI Angkatan Darat Yang ditugaskan sebagai pembina endang Menyampaikan melalui Komando Resort Militer 061 Surya Kencana Bogor Juga mensosialisasikan hidup sehat dan kebiasaan baru selama pandemi COVID-19 Kedisiplinan juga seputar makan, bangun tidur, mandi, hingga aktivitas lainnya Disiplin harus diterapkan Begitu juga di lingkungan sekolah Sendikia Basnas Semarang kita sedang melaksanakan reorientasi untuk perkenalan lingkungan di sekolah Sendikia Basnas Khususnya untuk kelas tuji yang baru datang ke sekolah Sendikia Basnas Dan dalam sebuah ini kita akan melakukan hal perkenalan seputar lingkungan Materi tentang keibadahan dan tata tertib di sekolah Sendikia Basnas Kita akan membenahi apa yang disampaikan dari sekolah Apa yang diminta dari sekolah akan saya sampaikan ke seluruh siswa yang ada di sekolah Basnas ini Intinya pelaksanaan kedisiplinan Kedisiplinan kewajiban yang akan dilaksanakan siswa Larangan-larangan yang harus dihindari sama siswa Kita jabarkan memang sangat panjang Terutama kedisiplinan makan, bangun, belajar, mandi Dan di dalam bidang apapun itu kita kedisiplinan harus kita terapkan Karena menunjang untuk kesuksesan semua siswa yang ada di sini Dengan adanya pembinaan ini, Basnas berharap seluruh warga sekolah dapat menyadari Bahwa lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang sehat bagi tubuh kita Dan dengan hidup disiplin menjadikan hidup lebih baik Pemirsa Basnas News akan segera kembali setelah jeda berikut Tetaplah bersama kami Assalamualaikum, hai saya Zaskia Mekani Buat seluruh masyarakat Indonesia Jangan sampai lupa kita bersihkan harta kita dengan berzakat Dan kalau bingung pengen menyalurin zakat kemana sih Basnas saja salah satu lembaga yang terpercaya di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kembali di Basnas TV Para siswa SCB sekolah Cendikia Basnas memanfaatkan beberapa petak lahan Untuk berkebun, budidaya, dan beternak Agro Edu sebagai sarana pendidikan yang fokus pada pertanian dan lingkungan ini Menjadi area favorit siswa Serta menjadi pusat rekreasi untuk menghilangkan kejenuhan belajar di dalam kelas Keberadaan program Agro Edu selama 2 tahun ini juga dimanfaatkan oleh masyarakat luar Untuk wisata pendidikan tentang hidroponik, biovlog, atau ternak linci pedaging Sejumlah program digadap langsung oleh siswa dan satu orang guru pembimbing Misalnya berternak linci Siswa dibimbing untuk dapat membuat kandang, jenis ternak, dan teknik usaha Siswa juga bisa memilih masuk ke kelompok berkebun Belajar membuat bedengan, dan menisplay tanaman Dalam program kerjasama SCB dan LPM ini Siswa dan tenaga pendidik diberikan fasilitas belajar budidaya ikan lele dalam ember atau budik damber Bersamaan dengan polikultur sayuran kangkung Siswa juga melakukan pengamatan, mengganti pakan dan air, hingga panen sayuran Selain itu, budidaya ikan kini berlanjut ke jenis nila dengan menggunakan sistem biovlog Hasil akhir program ini bukan hanya pengetahuan saja Namun pengalaman kewirausahaan Dan menciptakan kemandirian pangan Agro-edu-wisata atau pelatihan selama pandemi Juga dapat dijadwalkan secara daring Atau WhatsApp group melalui kontak Instagram At Cendikia Farm Informasi ini menjadi penutup jumpa kita Terus saksikan Business TV setiap harinya dengan berita menarik Seputar kebangkitan zakat Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih